Sobat Ambiar Sobat Ambiar bintang-bintang muda disini Yang akan kenalin sama kita project terbaru mereka Salah satunya juga Elman Nah kita mau kasih liat buat Sobat Ambiar Disini Elman juga punya satu Tantangan tersendiri untuk menghidupkan Kembali satu karakter yang kita Sudah mengenal dari zaman dulu Kita mau kasih liat artikel yang satu ini Perjuangan Elman hingga dapatkan Emon di catatan Seaboy Elman kan kita tahu bahwa kamu Penyanyi, content creator juga Terus akhirnya bisa diajakin Untuk bareng-bareng gabung Di film catatan Seaboy Yang terbaru ini gimana sih? Ada kesulitan gak? Kesulitan sih sebenernya Enggak soalnya kan dibantu sama temen-temen Ada juga acting coach juga kan Tapi untuk jadi peran si Emon ini Butuh proses panjang Karena tuh sampai ada 50 Yang ikut casting gitu Ada 50 orang yang ikut casting Untuk karakter Emonnya aja? Iya betul Jadinya Ya dan aku juga join mereka ini Pas mereka juga udah establish, udah reading Udah siap lah gitu Aku sedangkan join mereka 2 minggu sebelum Shooting gitu Jadi tantangannya disitu sih Apa kamu tahu alasan gak sih? Kenapa pada akhirnya karakter Emon Yang terakhir bergabung bersama dengan teman-teman yang sudah terpilih Sebenernya Aku juga gak tau karena aku sempet ditolak juga Gitu Ditolak juga, sebenernya bukan ditolak Kayak masih belum dapet Ini udah dikasih lihat si Elman gak Rupanya bukan juga Di hold dulu gitu ya Di hold gitu Terus ya akhirnya dapet juga mungkin Emon sama Elman Hmm Hmm Gitu ya Rezeki 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 Andrew Rezeki Iya namanya Rezeki ya Sempat tertunda rezekinya tapi akhirnya berhasil Iya Kalau buat Aman ini film ke berapa ke 10 ya? Ehm Pertama Nek Oh pertama? Iya Gimana rasanya? Rasanya kayak orang kampung ya Nek Emon Hahaha Hahaha Enggak Mak Belajar banyak lah dari Mas Hanung, sutradaranya juga Belajar dari Ada Kan di catatan si Boy Ada Angga Ada Shiva Ada Alisa Mereka udah berpengalaman semua Jadi dan mereka untungnya juga Baik banget gitu Mau ngajarin aku gitu Oke so kalian bertujuh berperan dalam film Catatan si Boy Kita akan mulai dulu dari Angga Yunanda Kalau Angga berperan sebagai Siapa? Aku jadi Boynya Di film datang juga Oke Kalau Siapa? Aku jadi Nuke Nuke adalah? Pacarnya Boy ya Pacarnya Boy Oh pacarnya itu namanya Nuke Aku baru tau loh Iya Ternyata Nuke namanya Sebenernya bukan Nuke tapi Hahaha Kalau kamu sayang Alisa Aku berperan sebagai Vera Vera adalah? Ehm Pacarnya juga Pacarnya juga Dan nonton Oh kan si Boy kan pelang Boya Playboy Ada dua Pacarnya dua Oke Kalau kamu sayang Kalau aku jadi Jeffrey Ehm Mantannya si Vera Oh Yang reseh gitu Yang reseh betul Oh emang Dasar udah mantan Mantan gitu loh Posesif Kamu sayang Aku berperan sebagai Ocha Ocha ini yang naksir sama Boy tapi Boy gak naksir Bali Oh Ya Allah Jadi aku gak bisa gabung sama mereka nih Kalau kamu sayang Betul Oke buat Michael Sulit gak untuk berperan sebagai Kendi Karena karakternya juga kan berbeda Dengan biasa Karakter biasa yang kamu sering Iya Beratkan sebagai cowok ganteng gitu kan Awalnya sih Susah sih Ehm Cuman Disupport dengan casting baik Direktur yang bagus Ehm Acting coach nya juga Ehm Bisa dibilang Pas shooting Ehm Pede sih Ya Oh penasaran Gak mau jadi Kendi seperti apa ya Oke kalau Elman jadi Emon Yes Oke Buat Alisa Dagis nya pasti kita juga penasaran Untuk kamu Iya Challenge nya apa Ini kan film yang orang udah kenal Apalagi untuk mereka yang terlahir di tahun 70 80 Sudah mengenal betul film yang satu ini Kalau buat Alisa Dagis nya The most challenging part Yang paling sulit itu apa Challenge nya Kayaknya karna Karakter Vela itu Zaman dulu itu ikonik banget kan Dan pressure nya itu Ada di karakter Vela Dan semua orang di lokasi Dan Even my mom Dan orang-orang yang pernah nonton Yang Zaman dulu itu selalu bilang kayak Her character iconic Jadi aku tuh pressure nya disitu Tapi aku juga Udah banyak ngobrol Ke Meryem Belina Dan katanya Don't just make your own Vela Don't Just follow your Like make your own Oh jadi kamu ngobrol juga Sama Meryem Belina Papan sebelumnya Karena dia bakal jadi ibu aku Karena main juga Main juga Oh disini ikut juga She's my mom ya Ah Oke ini kita mau kasih liat artikel Tentang Alisa Dagise Cara dia untuk bisa terjun langsung Ke filmnya Alisa Dagise Diyakinkan Meryem Belina Jadi diri sendiri Untuk perankan Vela Di catatan Seabor Meryem Belina kan Besar sekali namanya Di dunia acting Sempet ada yang ngerasa Aduh takut orang Membandingkan aku dengan Meryem Belina Ada perasaan seperti itu? Ya pasti Dan masih sampai hari ini Dan sampai filmnya keluar Pasti aku bakal ada pressure nya Dari semua orang yang bakal nonton juga Oke Buat Kalau buat Camela sendiri Dari film ini Tantangan terbesar buat kamu apa? Hmm Apa ya Kalau untuk Ocha Mungkin karena Ocha ini Dia lumayan Karakternya sebenernya Di dalam cerita ini Dia lumayan Ganggu gitu Ke Boy Bikin gak nyaman Cuma gimana Ada antagonisnya Iya Cuma gak bisa dibilang jahat juga Tapi emang Gak menyenangkan aja Sebagai seorang karakter gitu Nah tapi Aku harus bawain ke penonton Juga bisa Apa Bisa Bisa kesel Tapi juga gak yang benci Atau gimana Jadi harus Pas gitu Harus Bisa bikin lucu juga Makanya aku sering sama Emon juga scene nya Oke Aduh seneng banget ya profilman Indonesia Udah makin maju ya Luar biasa keren Luar biasa keren Buat teman-teman yang berperan di film Catatan si Boy Nanti Shifa boleh jawab Ada satu artikel yang satu ini Bener gak sih? Pemain aku dirasakan tekanan bintangi film legendaris Catatan si Boy Ada pressure nya tekanan ini ada? Pastinya sih Karena ya balik lagi kan ini Film yang sangat ikonik pada masanya Terus juga Pasti angkatan Yang Yang Angkatan kita Ya Karena kami Saya lebih tepatnya Aku pada Ingat banget gitu Jadi Pressure nya adalah Karena ini reboot Jadi Gimana ya cara kita meranin karakter ini Dengan Versi kita sendiri Dan biar orang juga tetap bisa Mengenang catatan si Boy sebelumnya Gitu Oke Kalau buat Angga Yunanda Butuh melepaskan pressure Atau tekanan itu sendiri Karena kan semua orang Pasti jelas akan tertuju pada Kalian Dengan Membawakan catatan si Boy Versi yang baru Kalau buat kamu sebagai salah satu pemenang utama Seperti apa? Ya pastinya Awalnya Sulit banget sih Untuk bisa Masuk ke karakternya Karena menurut aku Gak gampang buat meranin karakter yang emang udah pernah dimainin Apalagi Sekelas catatan si Boy Sangat ikonik banget Tapi Aku Beruntungnya Untuk karakter aku pribadi Dapet Waktu Reading Workshop itu lumayan panjang gitu Gak kayak Elman Walaupun Sebentar Tapi dia sangat Baik banget meraninnya Kalau aku pribadi Dapet waktu Dua bulan gitu Jadi lumayan panjang Untuk bisa ngobrol Bedah script Terus Aku rewatch juga Film Originalnya kayak gimana gitu Untuk bisa Dapetin Core karakternya Seperti apa Tapi bisa bikin Karakternya jadi Baru Beda Fresh Dan bisa Apa ya Nemuin sesuatu yang baru lah Buat teman-teman yang nanti nonton Filmnya Michael Coba mewakili teman-teman yang lain Atau kamu tidak mewakili mereka tidak apa-apa Tapi yang penting kamu jujur Ada yang sempet cinlop kan? Enggak Eh aku sama Elman Jujur Jujur Waktu itu gak ada yang jualan-jualan cilok sih Cilok Jadi kalian gak ada yang cilok ini sama sakal ini Gak jadi kita tuh lebih kayak bro banget gitu Iya kan bro Bro Kalau Carmela udah punya pacar loh sih Iya aku udah punya pacar 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 Enggak yang dua ini emang jomblo Oh Iya emang jomblo Makanya kita sahabat Udah pacar punya pacar Oh iya Jadi kalian yang berdua gak punya pacar ya Iya Oh iya sudah Menurut seorang Teguh Firmansi Ada juga kasih di Fatih Kasar Kan pasti paham betul Dan tau betul Film catatan si Boy Besar di era itu juga Pastinya ngeliat generasi sekarang happy banget dong Mereka bisa menghidupkan kembali film ini Of course Seperti apa sih di mata Seorang Teguh Firmansi ada juga sih di Fatih Kasar Seneng banget sih Penasaran banget pengen nonton Karena ekspektasinya tuh udah lumayan besar gitu Jadi ya mudah-mudahan mereka bisa Melewati yang dulu-dulu Takut banget ada ekspektasi loh Karena kayak Emon aja yang merahin kan itu legendaris aktor Legendaris banget Almarhum Didi Pettet itu Iya betul Itu kalau bisa ngelebihin Mas Didi Baru Nonton ya Mas ya Siap Nonton dong pastinya nonton dong Kita penasaran sama film catatan si Boy Tapi untuk prosesnya sendiri Shootingnya berapa lama waktu itu kemarin Shootingnya 25 hari Ya 25 hari Oh 25 hari aja Guys bisa ternyata cuma 25 hari loh guys kalian guys Itu tunggu di Jakarta semua Jakarta Ada di luar negeri juga Oh iya Oh iya Oke Kalau mereka bisa 25 hari kalau kita 2 tahun kak Pagi disini malem gimana gitu Oke temen-temen Cacatan si Boy silahkan kalian boleh ajakin sobat ambil untuk nonton film terbaru kalian Boi 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 dong Ya pokoknya temen-temen jangan lupa saksikan film Catatan si Boy Mulai tayang tanggal 17 Agustus di bioskop Jadi ramein bioskop setelah kalian pergi upacara Bisa Bisa ngapel ke bioskop Pas libur tuh ya Pas 17 Agustus ya Catatan si Boy Seperti apa cuplikannya kita mulai lihat yang satu ini